itu loh sabunya loh video 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 aku temannya aser ya kan 2012 ya without you aku sama meganisha tuh suka nyanyi itu naik silviku gue tuh patrok oh rambut tuh gak begitu pirang ya hahaha rambut tuh gak begitu pirang aku bleaching dah mana dekat rambut rosa di bleaching 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 aduh rosa matuti itu juga mencari perjaka itu itu palsu semua aku gendut banget gede aduh kalau sama rempah aku gue bisa banggu banget ini kan hard rocker aku gak pirang hahaha belanja duitnya kurang dompetku juga gak ada lagi nyariin ini obatku yang sederman minisoy itu lo plei gak uneci hahaha aku boleh dirubi kan boleh dirubi ini yang aku ukuran 3,3,2 gede banget gede banget ada kok kalau itu kalau di kamera gitu ya eh lubar banget nanti aku penyikin yang asing ya jadi aku di depan ldn foto mbak susan itu aku ngecilin paha ping gue sama susu susu aku gak ngecilin sama bahu pinggang gue ngecilin semua jadi musta capture itu nyawa kecil-kecil-kecil gitu hahaha oh lah peker emang gitu ya lu aku udah walah sebulan kayaknya mau kemampuan nih tapi kan kemarin anak pelacur itu ngeror aku dia paparazzi aku jadi aku gak kesana karena aku tahu nih dia mengadang dia lagi gini-gini gini terus dia kan setiap 2019 kan telepon aku terus kira-kira dia suka sama aku kan ini orang suka sama aku kali ya presby kali ya anak-anak aku terus aku geram aku udah kedunggu pro kan habis itu dikira aku punya mana kali ya dia kan apa kata yang masukannya kan dia kayak sukanya seks itu kan wah ini kayaknya ini dikira aku punya mana aku suruh ini eh nurul aku gak punya mana nurul ini dia ya aku kesana dia lagi menghadang gini ini ayo ayo kakak aku waduh hantar ini naksir aku lagi kan dikira aku cowok kan ayo dia gitu sama aku waduh mampus eh nurul aku gak punya mana nurul sorry ya ini gak tampilin mana eh nah dia nelfonin aku terus loh sama 2019 kira naksir aku kan ya apa ini naksir aku aku gitu aku gondrong gitu kan udah gak mau gondrong lagi aku udah males aku mau sebahu terus terus mau tachat terus nanti kalo udah ini udah panjangan dikit kan mau tablicing tachat pirang kayak yang bagus gitu ini kan golden sun aku tuh suka pirang yang golden sun gitu loh jadi gak yang pirang yang jelek gitu golden sun apa ini bukan golden sun ini mah karatan hahaha apa ini aku apa sih gehad tapi gehad aku udah nonton 7 januari ya jadi aku udah tulis semua libat Itulah aslinya semua di situ 31 januari ya jadi kalo ya ada paksaan juga aku juga ngantuk ya lapar gak makan kan dia makan bu dek minum apa jauh jauh aku cuma minum teh anget gitu itu semua yang bayarin aku terus aku gak tau aku ngantuk terus dia maksa aku buat nyuri perawanku, nah aku dicuri perawanku aku gak ngerti terus habis itu waktu aku ikut lesbis itu harus lesbis itu aku juga belum tau kalau perawanku dicuri kadang aku lesbi kan sama ayah-ayah itu aku lesbi aku lesbi terus akhirnya aku bercinta sama ayah-ayah yang gak aku lesbi kan terus aku juga gak tau kalau lesbis itu orang-orang aku gak tau kalau aku niatnya cuman ya ikut acara itu ikut acara nari terus sama ayah-ayah gitu kan aduh berisik banget sih orang ini gitu kan terus itu aku cuma ikut acara itu terus sama ayah-ayah juga kan terus habis itu aku ngajak Nur Milia Mimi Milia gak mau terus aku ujin kresti masih masih otak tinggal masih otak tinggal masih otak tinggal gak pake gila eh Rosy kamu tau gak sih masih otak gak jadi ikut gak tau deh aku otak tinggal aja aku keseluruhan beli dulu lah aku keseluruhan ya kan terus dianterin Mami ke g-center itu Mami mau ubaya kan terus dianterin aku dulu ke g-center terus naik besok udah disana aku sama Tina sama ayah-ayah pokoknya aku foto berdua disana ya foto berdua disana tuh aku cuman sama Tina sama ayah-ayah sama temen-temen aku disana terus sama orang Jepang gitu yang dari Jepang siapa? 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 siapa sih? siapa dari Jepang? siapa? 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 siapa dari Jepang itu aku foto berdua teruskan sama dia terus habis itu sama ayah-ayah juga sama Tina terus waktu pulang sampai di-center kan di-center terus apa nih? Mami jemput lagi kan Mami jemput suhu kan ada disitu kan selalu dijemput suhu siapa sih itu kok yang temennya SDK itu ke Musa eh Musa namanya Nabi Musa 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 pokoknya itulah gini ada disemput tuh gitu bantuin bawa tak gitu kan terus iya itu tuh aku itu aku kan namanya kan njemput namanya njemput namanya njemput naik sedan belum ada belum ada Nardi Caprio Nardi Caprio itu 2013 itu itu pakai sedan hitam ya zaman dulu itu jaman apa jaman yang mirip Radit tapi aku punya hitam kan juga punya Radit Njugorola itu terus itu padanya ke Musa ya kan anterin terus dia anterin kan terus kok kok dulu sih itu kok Musa namanya Nabi kok dari Musa Moza Moza gitu ya terus itu akhirnya aku foto berdua sama ke Musa itu itu foto sebelum aku balik ke rumah jadi terakhir foto berdua sama ke Musa itu ada kalau di SD card aku pakai Blackberry foto gini rambutku kan panjang terus beda kan satunya sebahu atau ini terus itu sebahu itu soalnya mega besar potong sebahu Nisa juga terus akhirnya aku biar kayak mereka ini aku separuh potong sebahu satunya panjang aku gitu oh udah turun gitu kan terus habis itu sebahu sama ke Musa terus ada fotonya di SD cardku kedua abis kita gini 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 ini aku yang ngelang dulu sama ke Musa baik kan dia nganterin wah SD card tuh lagi rempeng sama temen-temennya lagi ngelunter disitu aku gak ngerti aku sama ke Musa wah aku pernah lihat IG-nya tuh apa ya Musa Musa pokoknya abis itu kan sama ke Musa itu dianterin berdua masih ada kok fotonya masih ada di SD card sama orang Jepang juga ada itu masih lengkap kan fotonya semua terus habis itu coba tapi iiiih udah garpit ketinggalan enak tuh lagi mengkiri disitu tuh tuh ceng tuh yang mantau yang mantau kan anak-anak ngacur aja su kakak barazi mantau itu kan abis itu hebat itu kan abis itu ya SDK itu enggak sama sekali sama aku udah sisi ya aku sama aku Moza itu aku lihat IG-nya Musa Moza wah tinggi 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 banget mundut putih banget terus kayak kacamata gitu ya cing mata-kata gitu gak temennya mereka remennya SDK cuman dianterin tau ya baik kan nganterin gitu kan kok fotonya kayaknya dia enggak tau deh neng tawanku dicuri enggak tau deh kayaknya itu ada SDK dan yang lainnya aku enggak ngerti kayaknya kalau dia enggak ngerti gitu terus waktu aku DBI sama Ufo sama Pak Betrus kan aku izinkan itu kan aku disuruh aku DBB itu sama yang Hesel itu yang rekam itu Hesel Hesel apa Hesel apa sih Hesel itu sama Heselnya kenapa ini pakai meja putih gitu kan pakai meja ngapain nih gitu kayak sidang aja kan mereka masih kuliah kan jadi aku semester aku deskripsi gitu ya mereka masih kuliah gitu semester berarti kok kalau genap-genap gasel-gasel kan nah itu terus Hesel aku sama Hesel sama yang cewek-cewek lainnya itu gak unol deh cewek-cewek itulah gitu jadi cowoknya gimana Hesel dia enggak ada urusan sama SDK SDK aku beberapa kali itu aja ikut gitu itu gak kasih kalma sekali ya aku udah bilang kepadanya beriakannya semua terus benuru kok kamu ngilang itu gak ngilang aku gak gembarin disitu karena dia kuliah dan dia bapaknya denok udah ya aku pernah bilang itu cuma satu kali gak usah sama yang ngomong ya aku gak pernah bilang kenapa pun aku udah bilang kepadanya beriakannya semua entah 6-7 dan dia gak dihitung ya dia pake tangan 6 atau 7 lah ya dan itu pun paling cuma satu kali kalau gak ada yang gak masuk kalau dia itu gak masuk jadi sempet gini tapi aku gak gini terus sempet gini minta maaf ya mbak ya terus si Dian Suci maaf mbak mungkin Gopur itu lagi capek gitu lagi ngantuk lagi main kemah mbak lagi ngobrol si Dian Suci kan dia kena lakukan mbak si Gopur kemana Wopur dah ke adekku kenapa aku bilang udah anak itu gak pake gopur karena aku gak mau urusan sama kulit itu walaupun itu orang-orang anak kulit gitu loh jadi gak pernah menghilangkan apapun itu kan aku udah bilang kan sama kulit itu sekali sama agak itu malah gak masuk pokoknya gak masuk itu Gopur jadi ngomong di luarnya aja terus maaf ya mbak ya gitu seharus Dian Suci kan jadi kamu tau gak ini aku cuma manasin gitu loh padahal Dian Suci itu sebenarnya tanya-tanya aku mbak Gopur udah pulang belum gitu sama si Satya yang Satya temennya Muhammad Oriza Muhammad Oriza yang temen olimpiadanya Lintong Diki sama Fikar aku tuh ngasih semester 3 gitu kan dia sama Muhammad Oriza kan sama si Ica kan nah Muhammad Oriza itu temennya sih Satya sama Gopur satu-satu bilang mbak aku tuh pernah punya temen sekolah namanya Mbak Oriza Mbak Oriza dia kerja di Freeport sekarang gitu hah Mbak Oriza Bandung makan iya mbak si Satria sama Gopur itu karena aku tuh baik sama aku kayak aku gak tau gak selanggap Deno anaknya itu karena Deno aku anak tandingan kulit itu dia kalau Gopur itu aku tuh gak masuk juga Gopur itu kita di balon Juni-Juli liat update-anku ya eh Gopur ini aku kan seber kan aku ngajar banget sama yang tak kerjain aja iya aku nih padahal aku gak ngapa-ngapain gitu kan terus yang suci kan mbak kamu kok gini-gini kamu tuh siapa sih mbak gitu kamu tuh ceh apa gitu aku gak ngapa-ngapain ini lalu aku cuma gini-gini aku sebel kan orang pacaran terus aku tuh sebel gitu kan bener-benernya udah ke adikku gitu kan Satria kok Mariza gitu sih padahal kamu gak ngapa-ngapain Satria tuh gitu ke Gopur emang gak ngapa-ngapain emang Gopur gitu apa gitu kan nanya kulit ya aku kasih tau sekarang gue aku udah ngomong oh ya kalian tau kan aku nangis apa yaudah gitu ya aku gak mau nangiskan aku gak ngapa-ngapain gitu liat mukanya aja gila ya aku gak pernah nganggep itu jadi aku bilang aja Gopur gitu Gopur tuh gak mau ngapain-ngapain aku tapi bener tiba-tiba bener berdiri dia lagi berdiri aku lagi di atasnya gitu karena aku lebih tua karena aku banyak jadi kita sering ngomong tentang bank bank syariah gitu udah ke adikku gitu kan terus dia lagi capek gitu ya aku pake baju tuh masih pake kaos cuman calenaku dari mbak Nuri yang jeans mbak Nuri tau pernah ngasih aku calenah jeans yang segini aku pake itu terus di atasnya itu gak masuk gak masuk sama sekali jadi aku langsung loncat gitu terus aku bilang ke Satria udah bang gak apa-apa mungkin gak apa lagi capek orang dia udah mau nikah malah diisi Dian Suci itu warat Nadian Suci itu gitu yaudah gitu kan gitu jadi aku gak pernah mencunnikan sama sekali jadi kalau menurut kamu dateng kamu hilang kamu gak pernah mencunnikan sama sekali ya itu aku udah nulis disitu nah itu tuh anaknya si Kuli itu dan aku waktu hamil juga gak ngerti kalau Kuli itu pokoknya waktu G itu Juni atau Juli Juni ya ya gak mungkin Juni karena kelahirnya Juli masa aku hamil 12 bulan dan itu gak masuk sama sekali aku sama G itu 12 gak masuk cuman di luar Nyato jadi ya gak gak pernah sama sekali sama G ini ya aku gak pernah ngapa-ngapain sama G ini anaknya Kuli ya aku udah bilang kan aku udah bilang ya aku gak pernah ngapa-ngapain sama Kuli gitu anaknya Kuli dia juga nyawup aku makanya aku pernah ngapa-ngapain dan manduknya kecil banget aku gak pernah ngapa-ngapain sama dia aku udah papain juga gak mau sebiak aku hamil terus aku mah aku udah papain gak mau gitu aku cuman bilang balikin duitku karena kamu kan ngutang sama aku kamu nyuri gitu balikin duit yaudah sampai sekarang dia gak balikin duit dia gak mau aku gak punya duit gitu yaudah itu kan aku udah bilang semua ya gitu sama G itu pokoknya aku bilang sama HI terus satu kali terus itu ya terus aku gak tau peranganku dicuri makanya aku masih ikut SBC kalau aku tau peranganku dicuri aku pasti gak ikut SBC makanya aku gak ikut dari SBC karena aku gak tau kan terus aku pangg dari HP di HP sampai shock terus dia bilang ke Fia kalau Mami tuh kok kayaknya gak perawan kenapa si HP gitu kan padahal dia anak S2 buat mobil Sylvie tomboy saat temennya cewek-cewek semua gak punya cowok terus kok bisa gak perawan nah itu aku tanya dari HP ya HP pun juga cuman sekali terus Iwa Iwa itu pun aku juga aku cuman ke mana ke rumahnya yang sebelahnya UNY UGM itu kan di UGM kan itu apa rumahnya terus belakangnya kos-kosan dia dia punya kos-kosan buat anak UNY jadi dia kayak apa maskos gitu loh terus ada warungnya sebelahnya ada warungnya ada mask-masnya gitu disitu sekali tutok terus habis itu udah kan so gak pernah ngapain lagi kan habis itu gay itu jadi aku tuh masih virgin jadi sekarang kalau kalian tanya ke semua manusia ini go oriza tanar itu virgin aku gak pernah ngapain-ngapain gak pernah melakukan apapun aku gak pernah yang kayak nurun ke lo lideku terus aku kesana suruh kayak gitu lagi heh ini lideku aneh dia gitu lagi karena aku ngedi ya ini gak pernah ngapain-ngapain tapi kalau aku tau manuk itu aku tau lihat sekilas ya bentuk manuknya seperti apa terus aku lihat di google terus aku gambar tuh dan dia itu kecil sekali manuknya nah kuli itu tambah kecil banget manuknya kecil banget warna segini manuknya itu aku gak tau kalau itu hamil itu loh jadi master chef renata dong aku inget master chef yang mana aku gang tuh yang menang opik itu loh master chef ya kan itu kan sengit banget opik sama emak-emak yang ngeri itu loh emak-emak itu kan kita opik opik aku pake traksi itu ya terus si maksi itu apa kelasnya cerita sama si desi sama nisa sama mas revy kan audit kan mas jansel tau gak sih ini loh master chef iya ya gitu sama si ika banget anak audit tau gak sih si master chef itu loh ini ini kayak gini gitu ini ini kayak gini si opik gitu kan lagi tanding kan master chef pertama kan itu gitu terus terus itu aku udah jelasin semua kan sama si gue itu juga cuman sekali sekali itu pun gak masuk terus habis itu kuli kuli itu juga cuman sekali dan aku gak tau kalau itu hamil terus setelah itu gak mau ngapa-ngapain sama dia gitu ya akhirnya kan gak mau ngapa-ngapain sama dia iya dia pergi oh kamu itu apa cuman mau minta duitmu lagi iya aku cuman punya duitmu lagi akhirnya dia pergi dia sama dia kan punya cewek kan aku itu punya cewek siapa ya gak tau aku buat punya cewek gitu lah ini lagu The Virgin gak sih iya kan The Virgin kan nah gitu maka aku tuh bilang aku masih Virgin terus karena dia aku gak pernah ngomong-ngomongin sama dia dan aku udah hamil aku gak pernah ngomong-ngapain kan aku takut kan terus aku ntar lapor polisi tak laporin gitu kan si Kuli itu ini lagunya The Virgin loh tadi yang darah sama siapa tuh Mita iya kan itu kan jaman uner darah Mita itu The Virgin yang jeng-jeng-jeng gitu kan iya kan yang kayak jeng-jeng-jeng yang kata rambutnya gondrong darah tuh kan juga jeng-jeng-jeng main gitar sama Maya itu kan terus habis itu apa yaudah itu kan misalnya kadang aku gak merah mau ngapain aku gak pernah ngapain sama dia lagi gitu balik kamu habangin tuh aku kamu laporin polisi gitu aku jeng-jeng-jeng duitku balik gitu kan terus akhirnya kan dia punya cewek kan waktu itu yaudah akhirnya dia ini terus-terus itu ceweknya itu masih disana apa sih namanya itu si Dewi si Atun ada lagi yang katunya lagi itu ceweknya juga gitu terus yaudah kan aku batin ku aku gak mau ngapain kamu akhirnya kan aku gak mau ngapain aku akhirnya kan dia ya sih terus sama cewek-cewek itu entah ngapain aku gak ngerti ya pokoknya aku cuma minta duitku kembali karena aku juga mikirnya ke adekku kan ega ega gilang angga tuh udah kayak adekku kan tapi bener anaknya kulit itu aku udah bilang kan yaudah mikir aku gak mau ngapa-ngapain setelah aku hamil ini aku gak mau nyentuh kamu sekali gak mau liat manukmu yang kecil gak mau liat liat aja kamu gak mau kamu pergi dari duitku pokoknya kamu sama sebelahku atau sama aku ngejauh ngapa-ngapain aku aku kayak gitu kan kan dia gak berani ngapa-ngapain aku kan akhirnya dia bersama iam iya gitu aku bilang kegila gitu iya mbak gitu seharusnya seharusnya aku gak ngapain jadi aku cuman berapa kali tuh cuman sampai 7 kali kan itu pun gak masuk ya gak sampai yang kayak apa film boketnya anak india tuh gak ngerti aku ya aku gak pernah makauan seperti itu sama sekali terus habis itu udah kan sama apa nah situ supincen pincen itu juga gak sampai masuk pincen kan sama eka kan itu gak sampai masuk terus habis itu itu dikuasannya waktu tahun baru ya habis itu habis pincen tuh juga tutip tau kan pincen juga bilang ketutip enggak gak ngapain jadi gak sampai masuk gak ngapain aku sama pincen terus habis itu sama daniel daniel aku juga gak ngapain tangannya masuk juga aku udah risih kan iya aku sekarang mau masuk lagi kan iya temenku dekotku sendiri kan iya tuh terus siapa mas soni mas soni 12 kali itu pun aku jangan di bawah aku juga di atas gitu jadi aku di bawah dia di atas gitu itu cuman susu 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 dua gitu jadi cuman berapa detik ya tanya mas soni itu cuman 5 detik dia udah luar udah jadi cuman 12 kali dan aku gak pernah gak yapapun sama soni cuman di bawah karena aku gak ngurus aku gak suka kayak gitu jadi aku apa sih ini aku udah kayak gitu ini apa sih jadi kalo misalnya aku nemenin dia paling cuman setengah jam check-in terus kita makan jadi aku cuman setengah jam check-in terus aku turunin dia disitu udah digunakan bangsa turun disitu dia panggil temen-temennya entah panggil temen-temennya entah panggil nurung entah panggil hania karena aku gak ngerti karena aku punya sama temen-temennya kalo waktu aku ngurut tau kau ada nurung hania gitu ini gak ada yang bersembunyikan jadi aku paling cuman gak sampe 19 kali ya paling 15 kali gitu loh dan kulipun tau kulipun tau seperti apa cuman tanya si angga ya aku gak tau angga sekarang dimana apa gila gitu tau mbak Riza tuh seperti apa gitu mbak Riza tuh baik gitu apa si aku duit aku mikir aku masih duit karena aku mau pinjen si Ega angga kulipun kalau Ega bukan saudaranya si Gilang angga cuman Ega angga Gilang tuh tau aku seperti apa yaudah gak apa-apa gitu silahkan kalau mau cilain lain yaudah aku juga gak mau nikah karena aku tau aku nikahin Daniel kan Daniel mumu kan aku bilang aku tau ini anaknya si si kulipun tapi aku gak mau nikah sama kulipun aku mau nia setengah mati karena aku anak kali rungkut SD kali rungkut SMB1 SMAQV anak uner anak UGM si Narmas misalnya aku nikah sama kulipun aku malu akhirnya aku nikahin Daniel kan cuman Daniel tuh baru keterima PLN baru berangkat ke Kalimantan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati